Sosok oknum PNS yang melakukan aksi pencabulan anak di bawah umur akhirnya diberhentikan sebagai PNS sejak 1 November 2021 lalu Ia diketahui diberhentikan secara tidak hormat lantaran terbukti melakukan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur Meskipun diberhentikan sebagai PNS ia ternyata masih dapat menikmati uang pensiunan Dilansir Tribun Bali.com, pelaku pencabulan tersebut diketahui bernama Sang Putu S Ia dikabarkan diberhentikan sebagai PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Walaupun begitu, berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai ia tetap mendapatkan hak uang pensiunan Sebelum memutuskan hal itu, dilakukan analisis terkait dengan aksi yang dilakukan pelaku tersebut Hal itu disampaikan oleh kabit penilaian kerja aparatur dan penghargaan badai kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Pemkap Klungkung Dengan pertimbangan tersebut, Sang Putu S akan tetap mendapatkan haknya namun tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni menerima hukuman selama 8 tahun penjara lantaran menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur